Kita sering mendengar Islam Nusantara yang memang diperkenalkan oleh organisasi Nahdlatul Ulama Sekitar tahun 2015 kayak ya Sejak 2015 Islam Nusantara sudah digaungkan oleh Nahdlatul Ulama Sehingga akhirnya kita saat ini mau tahu lebih jauh Apa sih sebenarnya Islam Nusantara itu Karena nanti kalau ada Islam Nusantara ada Islam-Islam yang lainnya Apakah benar demikian? Ini yang menjadi rumor di masyarakat Karena memang seutuhnya kita belum tahu persis Islam Nusantara kayak apa Nah malam hari ini kita akan mengaji lebih dalam tentang wawasan Islam Nusantara Yang akan disampaikan oleh Gu Sulil Nah beliau nanti dalam kajian ini akan menyampaikan materi tentang Islam Nusantara itu Sekitar 40-50 menit kelemahan Enaknya di sini satu jam Setengah jam Setengah jam beliau menyampaikan materi Nanti kita berharap teman-teman yang hadir di sini Akan ikut berdiskusi tentang apa yang disampaikan terkait dengan Islam Nusantara Nah dari diskusi nanti saya berharap nanti ada teman-teman yang mau maju ke depan sebagai pembahas Karena nanti kalau pembahas ada di depan Pembahas itu bisa menyampaikan ulasan Bisa menyampaikan pertanyaan Atau dialog secara interaktif Itu akan lebih hidup ketika Para Pembahas ada di depan Kita kepengen demikian Jadi nanti Teman-teman di sini saya perhatikan Banyak anak remaja Banyak anak muda ini yang Kayaknya Punya militansi untuk Apa ya Giroh keislamannya biasanya lebih tinggi Baik Ini aja sekedar pengantar Lebih jauhnya nanti akan kita dengarkan kajian dari Gus Ulil Saya persilakan Gus Ulil Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum Bi ikhsanin ila yawmiddin Para masyaih Para jemaah Para hadirin dan khadirat Para Anak-anak muda Para santri Yang saya cintai Yang saya hormati Sungguh suatu kehormatan Yang luar biasa Saya bisa bersilatur rahmi Dengan para Tokoh-tokoh masyarakat Di Daerah Duren Sawit Rumah saya sebetulnya Tidak terlalu jauh dari sini Saya tinggalnya di Jati Bening Dan biasa Wira-wiri di Jalan Ratin Intens ini Jadi daerah ini Sudah Sering saya lewati Cuma Masuk ke gang sini Memang Saya baru pertama kali ini Ustadz Khasemullah Tadi saya Apa Keblondrok Kalau bahasa jawanya Lewatan Masuk di Perumahan Kimia Pharma Tadi sempat kaget Karena ada jalan Namanya jalan Pelkab Unik sekali itu Anda pernah lihat ya Jadi Saya malah baru tahu Baru tahu ya Saya Sudah mengenal daerah ini Tapi masuk ke Komunitas Dan kawasan sini Baru pertama kali Alhamdulillah Berkat Acara Dari Mui Jakarta Timur ini Yang sekarang Mau menghidupkan Majelis Ilmu ya Ini saya bisa Bersilatur rahmi Dengan Bapak-bapak Dan Saudara-saudara sekalian Ini sungguh Nikmat dari Allah Yang luar biasa Dan kita berdoa Semoga Inisiatif Mui Jakarta Timur Ini berjalan Secara istiqomah Lancar Dan Menghidupkan Menghidupkan Kegiatan Keilmuan Di kalangan Masyarakat Di daerah Jakarta Timur Terutama Di Turansawit Saya Juga Merasa Terhormat Karena Acara Pada malam Hari ini Sebetulnya Ada Kaitannya Meskipun Tidak langsung Dengan Kegiatan Yang Semula Juga Di Apa Disponsori Atau Digagas Oleh Ustaz Khazmullah Ini Yaitu Ngaji Ikhya Yang Sudah Pernah Saya Lakukan Dua Kali Di Cakung Termasuk Di Pesantrenya Di Masjidnya Ke Sodri Dan Di Pesantrenya Ke Munik Di Cakung Jadi Ini Juga Masih Ada Kaitan Dengan Ngaji Ikhya Yang Saya Lakukan Selama Ini Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Saya Sesungguhnya Tidak punya Sesuatu Yang Khusus Yang Ingin Saya Sampaikan Terkait Dengan Tema Ini Tetapi Saya Akan Ngomong Bebas Saja Ngomong Santai Saja Salah Satu Keistimewaan Agama Islam Yang Kita Perlu Ini Ini Keistimewaan Yang Luar Biasa Yaitu Dan Kita Bersyukur Karena Keistimewaan Ini Yaitu Agama Kita Ini Agama Islam Itu Memberikan Tekanan Yang Luar Biasa Terhadap Pentingnya Ilmu Pengetahuan Sehingga Kitab Ikhya Yang Ditulis Oleh Imam Ghazali Empat Jilid Itu Jilid Pertama Itu Dibuka Dengan Pembahasan Dengan Kitab Atau Pembahasan Khusus Yang Panjang Sekali Yang Disebut Dengan Kitab Mengenai Ilmu Mengenai Pengetahuan Mengenai Sains Itu Kitab Pertama Di Dalam Kitab Ikhya Ini Kitab Ikhya Kita Tahu Kitab Yang Mungkin Merupakan Kitab Yang Paling Populer Di Seluruh Dunia Islam Setelah Quran Dan Bukhari Muslim Di Seluruh Dunia Islam Kitab Ikhya Itu Kitab Yang Paling Populer Setelah Quran Dan Sahih Bukhari Muslim Dan Dibaca Dimana Mana Meskipun Ada yang Mengkritik Dan Segala Macem Tetapi Itu Merupakan Kitab Yang Pengaruhnya Luar Biasa Luar Biasa Besar Karena Memang Hebat Sekali Kitab Ini Nah Bagian Pembukaan Kitab Ikhya Itu Adalah Berkaitan Atau Membahas Tentang Pentingnya Ilmu Karena Acara Ini Diadakan Oleh Majelis Ulama Ulama Itu Dari Isin Fa'il Alimun Jama Taksir Nya Adalah Ulama Alimun Ya Orang Yang Punya Ilmu Orang Yang Punya Sifat Yang Disebut Dengan Ilmu Nah Dalam Kitab Ikhya Itu Pembahasan Pertama Adalah Mengenai Kitab Ulalim Kitab Ulalim Wata'alim Wata'al Wata'alum Dan Kitab Tentang Fadilatu Ahlil Ilm Tentang Keunggulan Orang-orang Yang Punya Ilmu Nah Di depan Saya Ini Saya Bawa Kitab Ini Bukan Nanti Saya Baca Karena Nanti Kalau Dibaca Bisa Seminggu Nggak Habis Ini Ini Kitab Saya Bawa Sengaja Karena Ini Kitab Bapak 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 Balai Al-Ulam Nusantara Karena Kita Temanya Tak Islam Nusantara Jadi Kitab Ini Ditulis Al-Ulam Nusantara Yaitu oleh